Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlanjal, balik lagi bersama saya Usama Ustadz Nggak Jelas di channel Harbatah yang hanya nongol di bulan Ramadan. Selamat berpuasa untuk kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar puasa. Azan masih lama? Ya, tergantung Anda menonton video ini kapan. Kalau seandainya Anda nontonnya jam 5 subuh, berarti azan maghrib masih lama. Tapi kalau Anda menontonnya jam 5 sore, berarti azan maghrib sudah dekat. Lagi pula, sekarang kan masih minggu pertama bulan puasa. Kenapa ente nggak sabar untuk berbuka puasa? Dinikmatin dong puasanya. Apakah suara azan maghrib dan suara azan subuh sama? Iya, suara azan maghrib dan suara azan subuh sama. Hati-hati Anda tertipu. Jadi Anda harus ingat, di saat Anda menjalankan ibadah puasa, azan subuh bukan waktunya untuk berbuka. Ingat, yang membedakan adalah azan subuh ada ingat, jangan berbuka pada saat azan subuh. Apakah ngumpetin makanan di laci kamar mandi boleh? Tentu boleh! Jika Anda ngumpetin makanan di laci kamar mandi atau di laci kamar sendiri atau di dapur, itu boleh selama Anda tidak memakannya. Jika Anda memakannya, maka akan membatalkan puasa. Tapi jika Anda hanya ngumpetin saja, maka tidak membatalkan puasa. Tapi, ibu kalian pasti akan mencari makanan yang di mana. Apakah ngumpil membatalkan puasa? Iya, ngumpil bisa membatalkan puasa jika Anda ngumpil sambil makan pisang goreng, atau Anda ngumpil sambil minum es teh manis, atau juga Anda ngumpil di rumah makan padang sambil menikmati ayam gulai atau ayam bakar padang. Jika dia makan, apakah kita batal puasanya? Iya, bisa membatalkan puasa jika yang dia makan adalah sisa makanan dari kita. Atau jika dia makan, kita melihatnya sambil menikmati es teh manis. Apa hukumnya nunggu azan maghrib sambil ngemil makanan? Hukumnya adalah batal. Bahlul, nunggu azan maghrib sambil ngemil makanan itu membatalkan puasa. Ngemil sambil nunggu azan maghrib tidak membatalkan puasa jika Anda ngemilnya bukan di bulan Ramadan, atau bukan saat Anda berpuasa. Kalau di bulan Ramadan, Anda ngemil sambil menunggu azan maghrib itu membatalkan puasa. Ya, ingat. Menunggu azan maghrib sambil ngemil makanan membatalkan puasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah SWT. Terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama Ustadz Nggak Jelas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bersama Ustadz Nggak Jelas di video berikutnya.